Anemasi bersama kami di Detake Primalom, saudara seorang wanita berhasil dievakuasi setelah terjebak hampir 1 jam di dalam lift di kawasan Paloi, Kota Batam, Kepulauan Riau. Petugas Damkar terpaksa merusak lift dengan alat rescue guna memastikan korban selamat. Inilah rekaman video amatir saat tim Damkar, Kota Batam, sedang menyelamatkan Tini, pegawai kantor pajak yang terjebak di lift mes kantor pajak di kawasan Paloi. Kejadian ini bermula ketika Tini hendak naik ke mes untuk berbuka bersama teman-temannya. Namun hingga waktu berbuka puasa tiba, Tini tidak kunjung sampai di mes. Padahal normalnya jarak antara kantor pajak dan mes Tini hanya hitungan menit. Rekan-rekan Tini curiga dan menghubungi Tini. Beruntung saat itu sambungan telpon dapat berfungsi dan mendapati Tini sedang terjebak di lift. Mereka langsung menelpon tim rescue Damkar, Kota Batam. Setelah berjuang hampir 1 jam penuh, tim rescue Damkar dapat mengeluarkan wanita 40 tahun tersebut dari lift. Petugas terpaksa membuka paksa pintu lift. Beruntung Tini bisa diselamatkan hanya saja ia mengalami sak nafas. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam, Azman, mengatakan, upaya awal untuk membuka pintu lift dengan kunci manual sudah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil karena pintu terkunci atau macet. Tim Damkar kemudian berusaha menenangkan korban sambil memberikan ruang pada pintu lift agar oksigen dapat masuk. Setelah upaya membuka pintu dengan kunci manual gagal, tim sepakat dengan pihak setempat untuk membuka pintu menggunakan alat rescue. Ada 4 lantai, jadi ketulan ada satu, karyawannya ibu-ibu turun, lantai kiri bas turun, datang bawah, tidak mau kebuka pintunya, pintu ini tidak mau kebuka. Bisa diakali pakai kunci manual juga tidak mau. Akhirnya telponlah pemadam kebakaran terdekat semangat panas. Jadi kita datang, dan 4 personil ke sana dengan rescue, kita izin dengan pemilik gedung. Jadi walaupun ada orang terjebak, tidak begitu kritis ya. Jadi bagaimanapun kita izin dengan pemilik gedung. Karena kita akan merusak. Nah, kita akan rusak, pintu itu kita buka paksa lah. Pintu itu kita buka paksa, kita buka paksa, alhamdulillah selesai, jam 8.15 sudah selesai. Nah, jadi ibu-ibu itu bisa kita evakuasi keluar. Kita menggunakan cutter membuka lift itu, dan ibu itu bisa kita evakuasi. Insya Allah tidak ada apa-apa. Kok bisa ibu itu ke depak, kekurung-kekurung? Ada ini, ada ke teknis di liftnya itu. Jadi kan di lift itu ada kunci manual juga. Rupanya dibuka dengan kunci manual pun tidak mau. Dan coba usahakan dengan kunci manual, tidak mau. Nah, makanya mereka telpon, lupa pada perempuan. Terkait penyebab pasti, insiden ini masih dalam penyelidikan oleh pihak berwenang. Kejadian ini mengingatkan pentingnya pemeliharaan dan pemeriksaan rutin terhadap fasilitas lift di gedung-gedung untuk mencegah insiden serupa di kemudian hari. Dangkurnia melaporkan dari Patam.